Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita Dan dari keburukan amal-amal kita Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan Maka tidak mungkin ada yang bisa merubah dia Jemaat Antum bisa merapat Udah merapat Ini masih kosong Ini gak bener Ini banyak kosong Merapat-merapat jemaat Ada yang cuma goyang doang dari tadi Goyang merapat Padahal gak bergerak dari tempatnya Iya, iya Banyak-banyak tempat jemaat insya Allah Itu kesian yang berdiri Cuma ngeliat Nah, yang sebelah sini bisa merapat Banyak tempat kosong Masya Allah Kayaknya sini juga kosong jemaat itu Masya Allah Antum sebelah antum ada orang Tapi, maju sedikit lah jemaat Masya Allah Masya Allah Zakat Allah khair Allah ibarik fikum Dan saya bersaksi bahwa Tiada yang berhak disembah Melainkan hanya Allah semata Lahul mulku Walahul hamdu Wahu ala kulli syai'in qadir Lahul mulk Bagi Allah Kepemilikan Kita gak punya apa-apa aja Terkadang kita sombong Dengan apa yang kita miliki Dengan kepandaian yang Allah berikan Dengan rizki yang Allah limpahkan Dengan rumah mewah Dengan mobil Dengan pekerjaan Subhanallah Padahal semuanya milik Allah Asya Allah Walahul hamd Bagi Allah kepemilikan Dan bagi Allah pujian Kita Terkadang memiliki sesuatu Kita gak pantas dipuji Yang pantas dipuji adalah Yang memberikan sesuatu itu kepada Wahu ala kulli syai'in qadir Dan Allah maha kuasa Atas segala sesuatu Dan saya bersaksi bahawasanya Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wasallam Adalah hamba utusan Allah Masya Allah Anda ini muktawa Jemaah melihat jemaah masuk dari pintu itu Kayak gerombolan Memasuk rawdah aja Jadi dijagain gitu Panitia gak boleh masuk Allahu alaihi wasallam Allahumma salli wasallim Ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahli wasallam Antum Siapa nama ini? Rian Anakasih dia buat Antum Anakasih dia buat Antum Anakasih dia Anakasih dia Anakasih dia Anakasih dia Anakasih dia Antum dari tadi Pagi sampai sekarang Berapa kali salawat buat Nabi Kira-kira Antum hitung berapa 5 sampai 10 Masya Allah Bener Kenapa kau cuma 5 sampai 10 Gak dapat apa-apa kalau salawat Zikir yang lainnya Masya Allah Masya Allah Ini orang baik kayak gini Jemaah Taib Ala kulihal Anak ingin mengingatkan kembali Tentang fadilah salawat Sallu ala nabi Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya itu Bersalawat kepada Nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Wahai orang-orang yang beriman Kalian bersalawat Dan bersalamlah untuk Nabi Alayhi wa sallam Satu kemuliaan salawat yang terkadang kita lupa Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'at Kalau engkau menjadikan waktumu semua untuk salawat Bukan 5 kali salawat Bukan 50 kali Tapi semua waktu-waktu lenggang Waktu-waktu luang itu digunakan untuk bersalawat Untuk faham Kegalauan akan hilang dari engkau Nggak ada kata sedih itu Nggak ada Itu di dunia Kita akan mendapatkan kebahagiaan Dan di akhirat Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa Dan orang yang paling pelit adalah orang yang pelit dalam Bersalawat kepada Nabi Jamal rahimahkumullah Tanggal berapa hari ini? Tentu Tanggal berapa? Tanggal 17 dia jamal Masya Allah Masih tanggal 17 Masya Allah 24 jamal 23 23 Ada yang 22 Taib Yang 23 Masya Allah Jamaah Ini udah malam nih Betul 23 Bukan 24 Yang belum selesai puasa syawal Jangan lupa Kita sudah tinggal sepekan lagi meninggalkan syawal Ingat kemuliaan puasa syawal Buat orang-orang yang males puasa Buat orang-orang yang males puasa Kita terus terang Tidak semuanya pandai berpuasa Ada orang yang hanya berpuasa di bulan Ramadan Kalau kau ingin mendapatkan pahala puasa setahun Ya udah puasa syawal Nabi 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 Bersabat kemuliaan puasa syawal Ini kita bicara hidayah Ramadhan sudah berlalu Di antara bentuk diterimanya amal orang Di bulan Ramadan Di bulan syawal dia masih berpuasa Tak kalah semua orang sudah tidak berpuasa Dia berpuasa Man soma ramadhan Thumma atba'ahu Sitan min syawal Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Lalu diikuti dengan enam hari di bulan syawal Faka'annama somaddar Seakan-akan dia puasa setahun Jadi antara kalau males puasa Udah puasa Puasa syawal Masih tersisa Enam hari mungkin Dan bagi yang punya utang Bayar utangnya dulu Bagi yang safar Bagi perempuan yang datang bulan Hendalai dia membayar utangnya dahulu Kemudian dia Setelah menyelesaikan kewajiban Baru dia mengamalkan yang Sunnah Karena Allah cinta dengan hamba-hambanya Yang menyelesaikan yang wajib Lalu ditambah dengannya Sunnah Hebat ifillam Tadi imam Di rongkaat pertama Baca surat apa Ada kasih hadiah Yang bisa jawab imamnya doang Ada kasih hadiah Baca surat apa Mahmumnya yang ditanya Ketika imam Nah, favor Menahl ayat berapa Betul kan Tadi anak tanya cuma suratnya Bukan ayatnya Nah, apa-apa Pastikan Jemaah rahimahkumullah Takkah kita berbicara tentang hidayah Kita tidak boleh pernah bosan Berbicara tentang hidayah Karena sejatinya Tiap hari kita minta hidayah Pernah antum bosan Baca Ihdinas siratul mustaq Nah, pernah Dan kita terus membaca Dan ayat-ayat Al-Quranul Karim Yang berbincang tentang hidayah Banyak sekali Bahkan dalam urusan da'wah Ud'u ila sabili rabbika Bil hikmati wal maw'idzatil hasanah Wajadilhum billati Ya ahsad Inna rabbaka huwa a'lamu Biman dhalla an sabili Wahhu a'lamu bil muhtadin Kata kau ajak orang Kepada siapa? Kepada Allah Ingat ni Ketika kita mau ajak orang Jangan mengajak kepada kelompok Seorang pendakwa Seorang ustaz Tidak boleh mengajak jamaahnya Untuk mengikuti dia Tak Ajak ke siapa? Ilallah Ajak kepada Allah Dengan cara yang hikmah Hikmah itu Al-ilmu wal amalu salih Di antara maklanya Dengan ilmu Dan amal salih Artinya yang berda'wah Hendaklah Berilmu dan mengamalkan ilmu Ajak mereka dengan Mau'idzah hasanah Mau'idzah hasanah itu Diterjemahkan Adalah nasihat-nasihat baik Yang berisi dengan Kabar gembira Dan juga ancaman-ancaman Kepada mereka yang tidak mau Mengikuti jalan kebaikan Wajadilhum billati Dan terkadang Ada orang-orang Yang sudah berilmu Tapi ilmunya salah Maka disini Ada dialog Dialog ini Riskan dengan Permusuhan Orang kalau dialog Biasanya emosi Maka Allah katakan Billati Hia Ahsad Dengan cara yang lebih baik Tidak sembarangan Orang dialog Maka yang antum Yang hidup di dunia maya Kadang kalah sibuk dengan Dialog Debat Macem-macem Kadang kalah grup Isinya debat Ingat Billati Hia Ahsad Dengan cara yang lebih baik Sesungguhnya Rabmu itu Lebih tahu Dengan siapa yang tersesat Dan siapa yang pantas Mendapatkan petunjuk Pada Allah SWT Para jamur Rahimahkum Allah Pada malam hari ini Saya akan berkata Untuk diri saya sendiri Dan untuk semua yang hadir disini Jangan tergiur dengan kebaikan Yang kau lakukan Jangan terlena Dengan amal soleh Yang kau perbuat Jangan tertipu Dengan hafalan Quran Yang kau miliki Mungkin kau Sudah menghafal Beberapa surat Pada Al-Quran Bahkan ada yang sudah Naik tingkatannya Kepada hadis-hadis Ada yang dahulunya Tidak sholat di masjid Sekarang sholat ke masjid Masya Allah Jangan merasa Aman dengan Semua kebaikan Sehingga muncul Perasaan di dirimu Kayaknya Ana sudah Akan masuk surga Iya Kita semua berharap Masuk surga Siapa yang tidak berharap Dan itu doa kita Kenapa Tunggu jamang Kok gak ada air Di meja Ana ini Panitia sibuk Masa gak si air Nah Taib Ana lagi Ada-ada banyak air Di dalam Cuma Masya Allah Masa gak pakai gelas Ada-ada Zak lah Syukur Masya Allah Zak lah Khair Bismillah Kenapa kita Tidak boleh Merasa aman Dengan kebaikan kita Yang pertama Dikarenakan Syetan Tidak pernah Putus asa Menyesatkan manusia Bukan berarti Orang yang sudah Rajin ke masjid Orang yang sering datang Pengajian Syetannya berhenti Godain dia Enggak Malah yang dikirim Sama syetan itu Yang pintar-pintar Dari syetan Karena dilihat Orang ini udah gak bisa Orang ini kayaknya Sama syahwat Mungkin udah kurang Coba cara lain Supaya dia Tetap menemani Iblis Di neraka Salah satunya Dengan ujung Dengan sombong Ghibah Ghibah ini Sebagian orang Yang sudah taat ke masjid Kalau diomongin Zina Na'udzubillah Minas zina Mencuri Jauh dari mencuri Jadi dosa-dosa besar Dia benar-benar Menjaga dirinya Membunuh Na'udzubillah Tangan anak Alhamdulillah Tidak ada keinginan Tidak ada macam-macam Tapi dia suka Ghibahin orang Artinya syetan Tidak pernah putus asa Menyesatkan manusia Syetan itu udah bersumpah Sama Allah Kata syetan Ya Allah Karena engkau sudah Menetapkan aku tersesat Dalam kehidupan ini Maka Aku akan duduk Di jalan-jalan Yang lurus Untuk menyesatkan mereka Aku akan datang Dari arah depan mereka Dari belakang mereka Dari kanan mereka Dari kiri mereka Dan engkau akan mendapati Kebanyakan mereka Tidak bersyukur kepada Kau bisa duduk Di majelis ilmu ini Karena siapa? Allah Tapi syetan akan Membikin engkau Untuk ujuk Dengan kebaikan Masya Allah Sohib-sohib pada Nongkrong Di mal Alhamdulillah Majelis ilmu Nah Kau kau lupa Kalau Allah yang Menggerakkan hatimu Sehingga Langkahmu ringan Untuk datang ke masing Subhanallah Ini nikmat dari Allah Ini nikmat dari Allah Anak Tadi di pesawat Sama Sama krunya Konser musik Satu pesawat Ada satu yang udah ngaji Masya Allah Dia sama Sama kata dia Anak udah ngaji Cuma masih Jadi krunya ini Kata dia Anak ngomong Gak apa-apa Antun terus Ngaji Sehingga Antun tahu Mana yang baik Dan Antun lakukan Dan mana yang buruk Antun kerjakan Cuma Cuma Ana liat Ana tanya sama dia Ini kalau konser Kayak gini Berapa kru yang dibawa Kata dia Ini kecil 17 Tapi kalau besar Sampai 30 orang Dan orang itu Datang ke konser musik Bayar Bayar mereka Duitnya Dia keluarkan Untuk hal itu Kadang-kadang ada Sebagian yang datang Ke majelis ilmu Males gitu Bahkan tetangganya Masjid Gak ke masjid Ini Ya hidayah Kita bicara hidayah Cuma Antun Ketika Antun Dapat hidayah Dari Allah Bersyukur Nisbat Kenikmat itu Kepada pemberinya Bukan kau Semua yang bisa Datang ke masjid Karena Allah Dan semua yang bisa Berangkat umroh Untuk melihat Sebagian orang Masya Allah Kayak raya Gak bisa berangkat umroh Tapi ada orang Yang pas-pasan Berangkat Dia umroh Motornya Masya Allah Ana masih ingat Dengan seorang Penjual kerupuk Berangkat haji Dia cerita Ustaz Ana itu Kalau mau Manasik Motor Ana-ana Sembunyikan Di kebun pisang Malu Motornya Paling jelek Dia bisa Berangkat Sebagian orang Motornya Yang ditanya Harga 35 juta Tapi Tidak berangkat Berangkat umroh Kenapa Hidayah Petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Jadi kita tidak boleh Berhenti Dalam memohon Hidayah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa aman Dengan kebaikan kita Dengan sholat Malam kita Sahab Ana sudah Sholat tahajud Ana sudah Umroh Ana sudah Sodaqah Jangan Syaitan itu Godain engkau Tidak pernah Berhenti Yang kedua Karena hati Manusia itu Berada Di antara Jemari-jemari Allah Shalala Dalam hadith lain Nabi SAW Mencontohkan Bahwa Hati manusia ini Seperti Risha Bulu-bulunya Burung itu Atau ayam Di padang pasir Yang dibolak-balikan Oleh Angin Maka para jamaah Hari ini Ana akan cerita Tentang orang-orang Yang istiqamah Dalam hidupnya Kemudian Di akhir hayatnya Su'ul khatimah Proses itu Penting Proses Menuju kematian Itu penting Tapi yang menjadi Tolak ukur Orang itu Baik atau tidak Kapan Bukan ketika Proses Tapi akhir Dari perjalanan Dia Ada orang yang Masya Allah Jalan menuju Allah Tapi di tengah Jalan berhenti Banyak kodaan Di kiri kanan Na'udhu billahi minal khudran Dan tidak sedikit Orang yang Tampak istiqamah Di atas Hidayah Banyak ilmu Banyak amal Namun terakhirnya Dia Malah mencelah Keistikamaan Orang lain Cerita yang Pertama adalah Cerita yang Allah Kisahkan Di dalam Al-Quran Karim Di surah Al-Ma'idah Ayat 27 Dan 29 Allah Perintahkan Nabi untuk Menceritakan Allah Mengatakan Ceritakan Kepada orang Bacakan Kepada mereka Kisah Seorang Yang kami Telah berikan Kepada dia Ayat-ayat kami Allah Berikan Petunjuk Kepada orang Itu Kitab-kitab Tafsir Menceritakan Bahawasanya Yang dimaksud Dengan orang Ini adalah Bal'am Bin Ba'urau Salah seorang Dari Bani Israel Yang terkenal Kealimannya Sampai Dia itu Diberi ilmu Oleh Allah Tentang nama Allah Yang paling agung Tapi dalam Perjalanan Hidupnya Subhanallah Dia mendapat Tawaran Kehormatan Tawaran Harta Tawaran Kedudukan Lalu Dia berlepas Diri Dari Ayat-ayat Allah Entum Tau Berlepas Dirinya Seperti Berlepas Dirinya Kambing Dari kulitnya Tinggal Tidak ada yang Tersisa Dari 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 Fahat Bahu Syaitan Syaitan pun Memanfaatkan Kondisi Itu Fakana Minal Ghawin Akhirnya Dia termasuk Orang-orang Yang tersesat Setelah Mendapatkan Ilmu Orang tersesat setelah mendapatkan Keilmu, kalau orang salah jalan Karena dia gak ngerti Biasanya kalau dikasih tahu Akan faham Kalau dia mau ke blok M square Salah jalan mas, salah mas Bukan ini jalannya Oh enggak, saya tahu jalannya Oh ya monggo gitu Kita mau kasih tahu yang benar Ya betul Itu minal gawin adalah orang yang mengetahui Kebenaran kemudian dia meninggalkan Kata Allah Kalau kita berkehendak Kita bisa angkat itu orang Dengan ayat-ayat itu Allah jadi tinggikan dia Tapi dia lebih mementingkan bumi Dia lebih suka bumi Dia lebih suka dunia ini Dan dia mengikuti hawa nafsunya Pernah ada seorang Yang mengatakan kepada anak Waktu itu anak kajian subuh Dia ngomong Ustaz Kalau godaan kita itu orang kaya Kalau godaan kita itu Ustaz Perempuan dan harta Kalau godaan Ustaz itu Popularitas Popularitas Nah Itu godaan Ini orang yang alim Sampai dikatakan Kalau dia berdoa Allah kabulkan doa Cuma karena dia mengikuti hawa nafsunya Lebih suka dengan dunia ini Apa kata Allah Permisalan orang ini Seperti anjing Satu-satunya binatang Yang kalau capek Menjulurkan lidahnya Yang kalau gak capek Menjulurkan lidahnya Siapa? Anjing Dalam semua kondisi Anjing itu Menjulurkan lidahnya Artinya gak berguna Kamu kasih tau Dia tetap ajak dia akan Menjulurkan lidahnya Hada permisalan orang Yang mendapatkan Petunjuk dari Allah Kemudian dia mengikuti Hawa nafsunya Maka jadi seperti itu Kata Allah Masalul qawmin ladhina Kazzabu biayatina Itu permisalan orang-orang Yang mendustakan Ayat-ayat kami Lalu Allah katakan Kisahkan kepada mereka Kisah-kisah Agar mereka berfikir Allah memerintahkan Kepada nabinya Untuk bercerita Karena dengan cerita Orang akan bisa Mendapatkan pelajaran Sampai Bal'am ini Dikatakan dia ikut Tentaranya musuh Dalam peperangan Dengan Bani Israel Ketika dia lihat Pasukan Bani Israel Dia ingat Kata dia Kalian gak mungkin menang Mana kok katanya Bisa ini Macem-macem Gak ada Terus bagaimana Kalau kalian ingin menang Kirimkan Gadis-gadis kalian Perempuan-perempuan kalian Kesana Agar mereka tergoda Dengan wanita Ini kata Bukannya dia Bertobat Tapi dia Balah Menyusahkan Dan menyesatkan Orang lain Dan biasanya Seperti itu Orang yang pernah Dapat hidayah Kemudian tersesat Dia akan mengajak Orang lain Supaya tersesat Kita berlindung Kepada Allah Dari tersesat Itu kisah yang pertama Tentang Bal'am Kisah yang kedua Tentang Seorang sahabat Nabi yang murtad Apa bisa disebut Sahabat yang murtad Nabi Apa definisi sahabat Siapa ini Nah Orang yang hidup Sejaman dengan Nabi Pernah melihat Nabi Iya Iya Beriman Dan mati Dalam kondisi Beriman Jadi sahabat itu Adalah orang Yang berjumpa Dengan Nabi Alayhi salatu Wassalam Lalu dia beriman Dan mati Dalam kondisi Muslim Artinya Kalau murtad Tidak disebut Sahabat Jadi anak Kalau tadi mengatakan Sahabat Nabi Salaf Tapi ini orang Masuk Islam Di masa Nabi Alayhi salatu Wassalam Dia Orang Nasrani Dari Bani Najjar Anas bin Malik Bercerita Dia itu orang Nasrani Kemudian dia masuk Islam Dan dia hafal Surat Al-Baqarah Dan Ali Imran Bayangkan Kita yang di masjid ini Mungkin berapa orang Yang hafal surat Al-Baqarah Dan Ali Imran Dan kita selalu memandang Orang yang hafal Quran banyak Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kau masuk surga Kau bisa ini Iya itu harapan Tapi ingat Yang menjadi Tolak ukur Adalah Akhir Dari kehidupan Ini orang Hafal surat Al-Baqarah Dan Ali Imran Subhanallah Bukan cuma itu Dia juga penulis Wahyu Bayangkan Hafal surat Al-Baqarah Dan Ali Imran Dan dia menulis Untuk Nabi Ali Salatu Tapi Akhirnya Dia bergabung Dengan pasukan Orang-orang Nasrani Bergabung Dengan pasukan Orang-orang Nasrani Lalu dia mengatakan Ma yadri Muhammadun Illa ma katatulahu Salallahu ala nabi Muhammad Itu tidak tahu Apa-apa Kecuali yang Aku tuliskan Buat dia Orang ini Merasa seperti Fa'amatahullah Kata Nasrani Kemudian orang ini Mati Dan dikubur oleh mereka Dikubur Sudah Pagi harinya Jasadnya keluar Dari tanah Apa kata pasukan Orang-orang Nasrani Ini kayaknya Kerjaannya Muhammad Bersama bala tentaranya Salallahu alaikum Digali lagi Lebih dalam Kemudian dikubur Besok paginya Keluar Kata mereka Masih mereka Tidak percaya Ini kerjaannya Kaumnya Muhammad Salallahu alaikum Didalemin lagi Dikubur Besoknya hari ketiga Dalam kondisi dia Di atas tanah Baru mereka sadar Kalau ini kayaknya Tidak mungkin pekerjaan Muhammad Salallahu alaikum Ini hadith Diruatkan Imam Bukhari Dan Muslim Ini bukan Kisah Kadang-kadang Banyak cerita-cerita Mayat Mayat dimakan Belatung Ya semua mayat Dimakan Belatung Ini Ini benar Dan antum Lihat Azab Ini hadith Rahul Bukhari Muslim Dan antum Lihat Bagaimana Azab Buat orang ini Allah tampakkan Di dunia Buat pelajaran Bagi yang lainnya Ini orang Dapat hidayah Cemaat Hafal Al-Baqarah Dan Ali Imran Lalu ternyata Dia manfaatkan Hal itu Untuk Menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Dengan kita Yang Hanya Hafal Trikun Nah Kita cuma Kul Kul Apakah Kita Pantas Merasa aman Wallah Jemaah Kita gak tahu Bagaimana Akhir Dari kehidupan Kita Maka Ya kita Berharap Tapi Jangan sampai Seorang itu Merasa Kayaknya Ana Masuk Surga Wallahu Alam Kemudian Ada yang Masuk Islam Di masa Nabi Kemudian Murtad Kemudian Masuk Islam Hidayah Dia adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Dia ini Masih saudara Sesusunya Uthman bin Affan Radiyallahu Ta'ala Dia masuk Islam Kemudian Dia Murta Dan Nabi Alayhi Sallallahu Ketika Penakrukan Kota Mekah Mengatakan Kalau Ketemu Abdullah Abdullah bin Sa'ad Ini Bunuh Dia Karena Dia Murta Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan 10.000 Pasukan Memasuki Kota Mekah Di situ Jama'ah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Sembunyi Dia tahu Darah Dia sudah Dihalalkan Nabi Sallallahu Sallam Padahal Penduduk Mekah Semua Dibebaskan Ada Beberapa Orang Dihalalkan Darah Dia Bersembunyi Dia datang Kepada Uthman Bin Affan Radiyallahu Ta'ala Anhu Dia Menjumpai Nabi Sallallahu Sallam Bersama Uthman Dia Mubaiat Masuk Islam Lagi Dia Mubaiat Sama Nabi Sallallahu Sallam Lagi Terima Dia Mubaiat Dan Uthman Bin Affan Mengatakan Ya Rasulullah Bayat Nabi 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 Yang ketiga Nabi Terima Akhirnya Pergi Setelah Bayat Selesai Nabi Nabi Sallallahu 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 Para sahabat Yang ada Ketika Masuk Islam Masuk Islam Keduanya Kedua Kalinya Abdullah Bin Sa'ad Bin Abi Sarah Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Kok tidak Main Mata Kaman Dan Perang Yang pertama Memimpin Armada Laut Kau Muslim Al-Imam Az-Zahabi Menceritakan Tentang Dia Abdullah Bin Sa'ad Ini Meninggal Pada Tahun 59 Hijriya Apa Kata Dia Setelah Mengikuti Banyak Peperangan Dia Berdoa Dia Berangkat Ke Palestina Di Waktu Subuh Dia Mengatakan Allahumma J'al Akhira Amali As-Subuh Ya Allah Jadikan Akhir Amal Aku Itu Subuh Ya Ini Solat Subuh Lalu Dia Ambil Ludu Dia Solat Dan Dia Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Kekanan Assalamualaikum Warahmatullahi Disitu Allah Cabut Nawal Makanya Yang Menjadi Ukuran Itu Akhir Dari kehidupan Parlamak Mengatakan Allah Bin Sa'ad Bin Abisara Akhir Hidupnya Husnul Khatiman Walaupun Pernah Dia Murta Kemudian Kisah Yang keempat Ketiga Jama'at Yang Keempat Yang Menyebutkan Tiga Kisah Yang Sudah Kita Sebutkan Nah Faba Bal'am Masya Allah Kayaknya Hadisnya Harus Usar Barakallafikum Ini yang keempat Jama'at Yang gak nyatet Ini kadang kala Empat Tiga Yang keempat Jabalah Ibn Ayham Al-Ghassani Biasa Seorang Raja Dari Ghosa Sinan Dia Masuk Islam Di Masanya Umar Mikhatab Radiyallahu Ta'ala Lalu Dia Ingin Datang Dia Berada Di Perbatasan Dengan Syam Syam Itu Mana Siapa Yang menyebutkan Syam Palestina Palestina Terus Kedua Afganistan Palestina Syria Kirim Masya Allah Siapa yang menyebut Dua lagi Masya Allah Barakallafikum Jama'at Masa perlu diingatkan Kembali Syam Itu Adalah Jordania Palestina Syria Sama Lubnan Untuk Libanon Itu Syam Ini Raja Arab Yang berada Di Perbatasan Dengan Syam Dia Minta Izin Kepada Umar Mikhatab Radiyallahu Ta'ala Anhu Untuk Datang Kemudina Umar Bahagia Seorang Raja Masuk Islam Bagaimana Dengan Rakyatnya Kalau dia Masuk Islam Maka Dia Datang Kaukata Medina Subhanallah Dia Datang Membawa 500 Pasukan Berkuda Ke Kota Medina Itu Jabalah Apa Jabalah Bin Ayham Pakai Apa Yang diatas Mahkota Dia pakai Mahkotanya Kuda-kudanya Dengan Emas Semua 500 Pasukan Berkuda Datang Kemudina Penduduk Mudina Semuanya Keluar Karena Mereka Berbahagia Dengan Islam Seorang Raja Eh Dia dihormati Sama Umar Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Dan Kemudian Jabalah Berangkat Umrah Atau Haji Ketika Tawa Ada Orang Yang Ninjek Baju Dia Ninjek Dia Lihat Sama Jabalah Langsung Ditampar Sampai Hidupnya Patah Akhirnya Orang Laporan Kepada Umar Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Dia Laporan Aku dipukul Sama Orang Siapa Itu Raja Dia dipanggil Kata Umar Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Imma Antur Dia Wa Imma An Naktas Samim Kok Ada Dua Pilihan Jabalah Kau Bikin Orang Ini Ridho Artinya Dia Damailah Nggak Minta Besos Masya Allah Kita Baru Mulai Baru Berapa Menit Ya Allah Khair Kita Azan Dulu Sholat Lalu Kita Lanjutkan Jamal Zuh Lalu Australian